Dengan semakin recover perekonomian, kan kita lihat sendiri laporannya untuk di Indonesia kontraksinya mengecil ya dari 5,32 persen menjadi 3,49 persen dengan harapan kuartal keempat akan meningkat lagi. Yang kuat di kita adalah domestic spending dan kalau kita bisa tingkatkan perdagangan saya kira itu bisa mendongkrak lagi. Jadi arahan Bapak Presiden sudah jelas itu, jadi bahkan untuk domestic spending kita lakukan di awal tahun anggaran yang baru, tahun depan. Nah pada saat yang bersamaan kita juga mencari peluang-peluang untuk ekspor, untuk investasi. Ini saya kira semua teman-teman kita di garda terdepan, di perwakilan RI juga sangat mendukung, kan ini direspon juga oleh stakeholder kita di Indonesia. Artinya pelaku usaha, kita mempunyai kerjasama yang erat, Kementerian Luar Negeri dengan KADIN misalnya, kita mempunyai kerjasama erat dengan BUMN, kita mendukung upaya BUMN, kita go global. Nah jadi landasannya ada, dan komitmennya ada, peluangnya ada, ya tinggal kita, kayak iklan yang populer itu, just do it gitu. Oke, just do it. Ini tadi Pak Ngura, untuk peluang-peluang yang sedang dibidiko oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Luar Negeri ini, peluang-peluang pangsa pasar di negara mana saja yang sedang dibidiko oleh pemerintah? Coba kan enggak kebayang sama kita misalnya Bangladesh, kan pikiran kita Bangladesh itu negaranya mungkin tidak terlalu kaya, tetapi kita melihat peluang ekspor luar biasa. Pakistan, itu ya mungkin kalau kita lihat di media beritanya bagaimana, tapi kita melihat ada peluang. Afrika, kita juga masuk ke Afrika. Nah sekarang Amerika Latin dan Karibia. Nah jadi apa, kita melihat ada peluang dan kita ambil peluang ini. Jadi mungkin hasilnya enggak tahun ini, tetapi ya tahun depan, tahun depannya lagi. Jadi bibit yang kita tanamkan mudah-mudahan bisa tumbuh berkembang dan bersemi gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Oke, Pak Gura kesimpulan terakhir. Berarti meskipun di tengah pandemi, untuk hubungan internasional tetap harus dijaga dan juga untuk kerjasama perdagangan antara banyak negara ini tetap harus ditingkatkan begitu ya Pak. Maka tadi, tak heran tadi Anda menyebutkan dari pihak pemerintah ataupun dari Kementerian Luar Negeri ini selalu mencari peluang-peluang untuk meningkatkan ke negara-negara yang bahkan belum pernah dibidik sebelumnya. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi menjaga di negara-negara tradisional pasar kita, kita tetap jaga, kita bila perlu kita tingkatkan karena peluangnya ada, kita melihat peluang yang lain. Nanti pada satu saat mungkin kita juga merasa bahwa begitu banyak pasarnya, kita kesulitan untuk memenuhi. Jadi ketika kita mulai dari awal, stakeholder sudah bisa mengantisipasi. Tadi saya cerita mengenai APD, saya cerita mengenai masker, kita bahkan ekspor ke beberapa negara gitu. Ketika dulu kita panik, bingung bagaimana caranya cari masker, sekarang kita bahkan mengekspor. Ini agilitas teman-teman pengusaha di sini juga, ini sangat penting ini. Jadi kita memang betul harus sinergi. Pokoknya kita, we go with them, we will facilitate semaksimal kita bisa lakukan. Bahkan di Kementerian Luar Negeri, Ibu Menlu juga membentuk apa yang disebut sebagai tim pemulihan perekonomian Indonesia. Jadi itu, jadi ada tim yang kerjanya lintas sektor, yang betul-betul tidak hanya mengidentifikasi peluang, tetapi juga membantu mengatasi permasalahan. Nah ini yang penting. Jadi tadi saya sampaikan kayak sama dupes-dues di Amerika Latin dan Karibia, kayak restoran padang kita. Jadi kalau Anda berhasil, kasih tahu teman Anda. Nah gitu, kalau Anda mengalami masalah, kasih tahu saya. Kita bisa fix masalahnya. Jadi gitu. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.